Kati Kelaning Genta Pinara Pitu Apa yang dimaksud dengan Kati Kelaning Genta Pinara Pitu? Tidak banyak dijelaskan di dalam tekstik 1. Namun dapat ditemukan kalimat di usada Buda Kecapi. Di dalam kalimat usada Mahaputus terdapat kalimat seperti ini. Iyansirowerh lawan Kati Kelaning Genta Pinara Pitu. Muah Sastra Sanga lawan Buda Kecapi. Wenansiroanabuh aksara kalimat usada Mahaputus. Iyansiro tanwuroh tanwurnang anabuh aksaraiki Afan Astupalanyo Urib Kati Kelaning Pati Dan Pegat Anemu Sangkalo Utawi Sangsara. Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai sebuah larangan Untuk mengobati atau menjadi balian jika belum mengetahui tentang Kati Kelaning Genta Pinara Pitu dan Sastra Sanga. Jika itu dilanggar, maka akan menyebabkan kesangsaraan bahkan kematian. Para penekun spiritual, penekun usada ada yang mengatakan bahwa Pati Kelaning Genta Pinara Pitu adalah tujuh buah getaran bunyi kosmis dari cakra Ketika Kundalinin sakti naik dari cakra muladara menuju ke cakra sasara. Namun beberapa balian juga mengatakan bahwa Kati Kelaning Pinara Pitu itu adalah tujuh resi, resi Ramah Parasu, resi Kanwo, dan seterusnya. Namun ada juga mengatakan bahwa ketujuh resi tersebut adalah Nama-nama hari Sabtuwara, yaitu resi Raditya, resi Somo, resi Anggara, resi Buddha, resi Pati Sukre, dan sani secara. Ketujuh resi tersebut mempunyai kekuatan seperti Planet yang ada di Buwano Agung Yang berpengaruh terhadap Buwano Alib Manusia Dan kehidupan makhluk hidup di bumi ini Karena itu setiap tindakan manusia selalu berpedonuman terhadap kedudukan dari planet-planet Ini terhadap bumi di Bali disebut dengan pedewasan atau pewarigan Bila resi ini mengadakan penyakit mereka disebut buta resi, sebaliknya jika menyembuhkan disebut dengan dewa resi Setiap resi memiliki kesaktian dan keistimewaannya sendiri Bila resi Raditya yang mengadakan sakit, yaitu matahari dan panas kekuatannya surya Maka resi Somo kekuatan bulan atletis dapat mengobati Begitu seterusnya Pemahaman tentang gendat, berarti kelanin gendat benar-benar itu Bahwa itu adalah suara kosmos getaran tujuh cakra Yang dilewati oleh energi kundalini naik ke atas Sehingga menimbulkan suara seperti gendat, seperti suara om Seperti kemerincing, mengerincing, berdenting Ada yang mengatakan Hal itulah yang disebut dengan pati kelanin gendat benar-benar itu Bunyi kosmos ini terdengar ketika kundalini melalui ketujuh cakra yang ada di dalam tubuh Setelah mampu membangkitkan ketujuh bunyi ini Berarti orang tersebut telah siap jasmani rohani Untuk menerima pelajaran yang paling rahasia sekalipun Dan tidak goyah dalam dirinya Dan telah siap belajar menjadi pelian Seperti itu keterangannya Sedangkan sastra sana Bukanlah sembilan buah sastra Tetapi merupakan dasar pelajaran Yang banyaknya sembilan Jadi sebelum mempelajari yang lain Kesembilan sastra ini Yang terlebih dahulu dipahami Di dalam usada buddha kesapi Kalimau sada dan usada sari Ratuning usada dan kalimau sada mahabudus Tidak dijumpai keterangan lebih lanjut Tentang apa yang dimaksud dengan sastra sana Beberapa balian mengatakan Bahwa sastra sana itu adalah sembilan lubang yang ada dalam tubuh Namun beberapa juga bisa dihubungkan ke Sastra sana itu adalah dasar-dasar etika Takwa dalam mempelajari usada Seperti pertama dasar-dasar agama Takwa purso perdana Takwa kuana membah Takwa siwatme Takwa triguna Nawasanga Mujia aksara Kandok pat Dan juga pengetahuan tentang ilmu Luwabineda Jadi intinya adalah sebelum Belajar mengobati atau menjadi seorang usada Dia harus belajar tata Krama Etika Dan juga Melatih dirinya Sekalau Dan sekali Penyucian diri Serta rohani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!